Bapak, ibu ini dan putrinya positif Corona. Semenjak Pak Jokowi mengumumkan COVID-19 pertama di Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2020, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-17 dengan total kasus lebih dari 2 juta. Salah satu yang terdampak dengan pandemi ini adalah bidang pendidikan. Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sejak awal pandemi COVID-19 ini hingga Februari 2021, sudah ada 150 anak putus sekolah karena menikah dan bekerja. Untuk pernikahan dini itu meningkat mencapai hingga 24 ribu permohonan dispensasi pernikahan dini ini di pengadilan agama. Salah satu daerah yang terdampak di bidang pendidikan adalah Desa Ulusadang. Desa ini terletak sekitar 41 km dari kota Pindrang, dan berjarak 247 km dari kota Makassar. Dengan permasalahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini, perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam menganggulangi masalah-masalah seperti ini. Tujuan 4 SDGS adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, terutama meningkatkan kesempatan belajar, sempatnya ngayat untuk semua pada tahun 2030. Kalau untuk pendidikan, terutama anak sekolah kasian di sini, karena kan masalahnya di sini jaringannya tidak terlalu bagus, biasanya itu mereka kalau misalnya ada tugas dari sekolah, biasanya ke puncak, ke gunung di daerah apa itu, di atas puncak. Biasanya itu sampai jam, yang jelasnya pagi sampai jam 12 biasanya. Cuma kembali saja makan, baru kembali lagi ke sana, kerja tugas. Sebenarnya itu butuh pelatihan juga, supaya mereka itu tidak terlalu tergantung sama main-main pegang HP. Kalau untuk pernikanding, terutama di dusun-dusun Batara Malung itu. Kita semua bisa belajar dari anak-anak di sini, dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Tapi memiliki semangat yang begitu luar biasa, untuk tetap sekolah dan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Semoga anak-anak di sini bisa tetap menjaga semangatnya, untuk tetap bersekolah dan merahi mimpinya. Jangan berhenti belajar walau sedang pandemi. Justru gunakan untuk belajar sekarang ini secara mandiri, dan menjadi pembelajar sejati. Cita-cita saya jadi dokter saya suka menyobati orang sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!